Intro Halo semua, selamat datang di vlog kami Pada hari ini kami akan membahas berapa penting sih pendidikan bagi keutuhan dan kemajuan KRI Yuk mari kita simak video kali ini Bagi kalian, arti kata pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang Dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian Tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi Dan mencerdasarkan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masyarakat yang akan datang Nah, dari penyelesaian barusan kita jadi mengetahui bahwa pendidikan sangatlah berperangkiting bagi kemajuan suatu negara Karena selain dapat menambah ilmu pengetahuan, pendidikan juga dapat menanamkan berbagai macam nilai-nilai karakter Salah satunya adalah nilai-nilai dalam demokrasi Nah, demokrasi sendiri itu setiap orang memiliki hak atau mengambil sebuah keputusan Demokrasi sendiri sudah diterapkan di Indonesia dari dulu pada saat sebelum proklamasi Seperti saat sidang pertama dan kedua BPUPKI Para anggota saling mengusulkan pendapat dalam menentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Dan juga pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan Saat itu, golongan muda dan golongan tua saling bertukar pendapat dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Namun Belanda masih tidak terima dan ingin mengambil kembali bangsa Indonesia Padahal tiap negara itu memiliki hak untuk merdeka Tapi ya sudah lah, yang terpenting sekarang kita harus mempertahankan bangsa Indonesia Nah, dalam mempertahankan dan memajukan negara Indonesia Pendidikan sudah pasti berperan penting dong Karena mengajarkan berbagai macam pengetahuan dan mendidik mental atau karakter siswa Tapi sepertinya keadaan di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup buruk Karena terbakti dari masih banyaknya konflik yang sering terjadi Entah itu konflik antar golongan ataupun antar individu Tapi yang bikin lebih sedihnya lagi itu Seringkali konflik-konflik ini dipicu karena adanya perbedaan suku, budaya, agama Atau karena ada perbedaan karakteristik Padahal dalam pendidikan itu diajarkan untuk menghargai setiap budaya Di Indonesia memiliki banyak budaya yang sangat menimpa Namun antar golongan muda dan tua saling menjelek-menjelekkan Dan menyebabkan bullying dan lain-lain Maka dari itu, sekolah melatih kesadaran kita Dan mempersatukan kita orang yang memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan budaya Dalam satu tempat dan saling menghargai melayani satu sama lain Dalam hal ini, pihak sekolah juga dapat mengatasinya Dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kemasalahan ini Dan jangan lupa, pihak sekolah juga harus segera mengedarkan surat pengumuman kegiatan sosialisasinya Kepada para murid dan wali murid Agar TK dapat langsung tahu Tempat, waktu, dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini Namun, lebih sedihnya lagi Malah ada anak muda yang tidak mau menghargai budayanya sendiri Bahkan ada juga yang menjelek-jelekkan budayanya sendiri Kita semua tahu Bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki budayaan yang menurut mereka keren Akan tetapi, kita juga harus menghargai budaya kita sendiri Dalam unsur Pancasila yang pertama tertulis Ketuhanan yang Maha Esa Dari sila pertama, kita tahu bahwa kita semua memiliki hak untuk memiliki keyakinan kita masing-masing Oleh karena itu, kita sebagai anak muda Kita mempunyai hak untuk saling membantu satu sama lain dan melayani satu sama lain Tentunya ada orang yang terjakit HIV Kita sebenarnya tidak boleh menjauhi Tetapi kita mendekati dan memberi dukungan supaya orang tersebut jembuh dari penyakit HIV Nah, dari sini saja kita pastinya sudah tahu dong Betapa pentingnya peran pendidikan dalam menjaga kutuhan NKRI Dan juga dengan pendidikan yang baik Superdaya manusia juga akan berkualitas Karena sebut daya manusia atau kitalah yang nantinya akan menjadi aset utama dalam membangun atau memajukan paksa Indonesia Tapi sayangnya kualitas pendidikan di Indonesia masih tergorong tidak maju Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Belosok Infrastruktur atau fasilitas sekolah yang tidak memadai mahalnya dana pendidikan Tapi ingat, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pendidikan atau menyalahkan pemerintah Karena ibaratkan suatu bakat tanpa usaha sama saja tidak ada hasilnya kan Nah, maksudnya Bercuma kalau kita sudah sekolah mahal-mahal dan sudah keluar uang banyak Tapi dari kita sendiri yang tidak mau atau malas untuk berusaha Jadi ini yang bercuma kan Nah, jadi kita itu harus tetap melakukan sesuatu dengan usaha dan tekun menjalaninya Meskipun pekerjaan kita dipandang jelek oleh orang-orang lain Tapi yang terpenting, kita sudah mau berusaha Karena setiap orang memiliki hak masing-masing untuk memilih pekerjaannya Dan setiap pekerjaan juga pastinya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing Sebagai resultator, seorang resultator memiliki hak untuk mengkritik buku tanpa adanya ujur syarat Lebih bagus lagi kalau kita berani berinovasi dan membuat bisnis atau produk kita sendiri Contohnya itu seperti membuat suatu bisnis kreatif dengan memanfaatkan bahan limbah Sebagai bahan baku untuk membuat suatu kerajinan Contoh kerajinan yang bisa dibuat itu Seperti membuat jalanan dari kardus Potul dari vas bunga Atau mungkin membuat tas dari bahan selaput gelapang Selain kerajinan-kerajinan tersebut Masih banyak lagi kok kerajinan yang bisa dibuat dari bahan limbah Jika kalian kesusahan dalam membuat sebuah kerajinan Sebaiknya kalian menanyakan kepada seorang yang lebih ahli Nah kalian kan sudah belajar nilai maksimum bingung Jika anda sudah menguasai rumus tersebut mungkin anda dapat membuat bangun ruang yang terhukur Nah nanti produk yang sudah kalian buat dapat dipasarkan di e-commerce Agar produk kalian dapat lebih mudah diketahui oleh masyarakat luas Sehingga nanti kalian bisa melakukan bisnis atau perdagangan dengan masyarakat luar negeri Nah jadi kita itu harus tetap melakukan sesuatu dengan usaha dan tegung menjalaninya Meskipun pekerjaan kita dipandang jelek oleh orang lain Tapi yang terpenting kita sudah mau berusaha Karena setiap orang memiliki hak masing-masing untuk memilih pekerjaannya Dan setiap pekerjaan juga pastinya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing Nah selain pekerjaan merupakan yang diselesaikan tadi Masih ada perusahaan lain lho Yang pentingnya memiliki banyak pengguna Yaitu membuat lagu Nah dalam membuat lagu ini Masih biarlah mudah Karena ditutupannya seterapilan Dan dana yang tidak setuju Namun dalam pembuatan mirip Anda bisa mengizinkannya di waktu segala karya Nah saya sarankan Jika bisa lirik lagu yang Anda buat Menggunakan bahasa internasional Untuk bahasa Inggris Agar dapat bisa lebih dikenal Oleh masyarakat buah negeri Dan tetap memasukkan unsur-unsur budaya lokal Seperti karyanya Pakaiannya Musiknya dan lain-lain Karena kita tetap tidak boleh lupa Bahwa kita tetap masih Anak-anak gini musik Ya jadi menurut saya Lagu yang Anda buat Kita harus Membuat musik Agar Pasannya ini disampankan Dan kita bisa Datakan dengan jelas Dan ya itu tadi Tak bisa memasukkan Untuk berbeda dalam Dalam lagu atau video Jika dari dan mengerti maksud saya Silahkan cek lagu berjudul hati di youtube Lagu tersebut Dibuat oleh weird genius Yang Memiliki makna penghubungan yang toxic Nah itu dia video kami pada kali ini Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa Klik tombol like Comment dan subscribe Oh iya Kalau sudah subscribe Jangan lupa Klik loncengnya Agar kalian semua tahu Video-video yang akan di upload Thank you Bye bye